Halo selamat datang di channel saya handmade by Eve Teman-teman kali ini saya mau sharing tutorial cara membuat kemeja oversize Nah polanya ini dari pola dasar yang sudah pernah saya buat ya Teman-teman nanti cek di deskripsi box untuk link pola badan dasarnya Nah kemeja oversize itu lebar dadanya lebih lebar dari kemeja biasanya ya Kemudian juga untuk lingkar lengan juga saya tambahkan Dan bagian leher ini saya biasa aja jahitnya di jahit bisban aja ke dalam Kemudian ini di bagian lengannya itu ada ruffle Jadi untuk pemanis aja dan untuk bawah lengan itu pakai karet ya Nah ini ada kesan-kesan kayak balon gitu Untuk pola nah ini saya buat polanya ya Polanya ini dari pola badan yang pernah saya buat Nah saya copy dulu Kemudian untuk bagian lengannya ini saya tambah panjangnya Jadi untuk kemeja oversize itu cirinya biasanya bagian lengannya itu menyatu ya Jadi sepertiga bagian lengannya menyatu ke bagian badan Nah ini saya tambahkan panjangnya 14 cm Kemudian untuk bagian lingkar lengan ketiaknya itu saya tambahkan 2,5 cm Jadi 2,5 cm aja cukup Teman-teman kalau mau pakai 3 cm juga oke ya Nah kemudian ini saya tarik garis lurus dari lengannya atas Nah saya garis lurus kemudian untuk lebarnya Lebarnya ini untuk lebar badannya itu saya tambahkan 2,5 cm juga ya 2 cm ini saya tambahkan 2 cm Jadi teman-teman kalau mau nambahkan 3 cm juga boleh Asal nanti di bagian lengan atas itu juga ditambah ya Jadi jadi 15 cm kalau lebarnya lebar badannya 3 cm nambahnya Nah ini bagian kerung lengan bawah agak melengkung aja sedikit Oke seperti ini ya teman-teman di buat melengkung Kemudian untuk panjang blusenya ini tinggal saya tambahkan aja ya Panjangnya dari pola dasar Saya buat panjang sekitar 60-65 cm ya Teman-teman bisa tambahkan sesuai selera nanti Kemudian untuk lebar bagian bawah blusenya itu lebih lebar ya Dari lebar dadanya Tapi teman-teman kalau mau dibuat lurus gitu juga oke-oke aja Nah ini saya mau buat agak lebar gitu Nah ini saya hitung untuk lebar dadanya Itu kan saya ikur dulu ya Nah ini ketemu Kitar 24 cm Nah untuk bagian bawah kemejanya Ini mau saya tambahkan lebarnya itu Jadi 27 cm aja Jadi 3 cm lebih lebar Dari lebar dadanya Oke kemudian saya tarik garis lurus Oke setelah beres dengan pensil Ini saya tebalkan dengan sepidol Sambil saya koreksi lagi ya Nah untuk bagian bawahnya Ini nanti sudutnya saya buat sedikit melengkung Ini biar mudah nanti untuk melipat kelim ya Pada saat proses menjahit nanti Nah untuk bagian leher ini Saya koreksi lagi Karena pola dasarnya itu Untuk leher yang pakai kerasan high ya Jadi agak Apa Kurang lebar ya menurut saya Jadi saya mundurkan Untuk bagian punda itu 1 cm Kemudian untuk leher turun itu juga 1 cm Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk pola belakang Ini pola belakang saya menjiplak dari pola depan ya Teman-teman Perbedaannya hanya pada panjang bagian belakang Kemudian bagian kerung leher Nah untuk bagian belakang kerung leher Itu saya naikkan 3,5 cm dari pola depan Kemudian nanti tinggal dihubungkan Membentuk garis melengkung gitu ke ujung pundanya Untuk lengan sama saja ya Dengan pola depan Nah ini saya geser ke bawah Untuk bagian panjang Bagian belakang itu saya tambahkan 7 cm Ini sesuai selera sih Teman-teman mau tambahkan 8-10 cm juga Oke Next saya akan buat ruffle di lengannya Dengan mengukur dulu Panjang untuk lubang lengannya itu 17,5 cm ya Jadi harus diukur dulu Kemudian ini saya siapkan kertas CVS Saya lipat 2 cm Nah dari tengah saya turunkan 4 cm ya Teman-teman Oke ini saya ambil meteran Nah saya lipat meteran jadi 2 gini ya Jadi dari 17,5 cm itu Saya bagi 2 Nah caranya seperti ini aja Biar gampang lah Ini saya ambil gampangnya aja Nah bentuk lengkung seperti ini Nah kita buat setengahnya Diukur dulu Dari tengah Ini saya kasih Nama titik A, B gitu ya Jadi nanti dari A ke B Itu panjangnya Harus sama dengan yang C Yang ke C ya Yang A ke C Nah kemudian saya kasih Saya buat garis lengkung seperti ini Jadi nggak harus Dengan pola Lingkaran ya Jadi pola Jadi agak yang melengkung Dengan turun 4 cm Itu udah cukup Kemudian untuk Lebar rufflenya Ini saya menggunakan Lebar 4,5 cm Nah jadi keliling itu Harus 4,5 cm Nah biar Lebih gampang Ini saya buat yang Setengah dulu ya Teman-teman Nah jadi seperti ini Keliling dari Garis 4,5 cm Nah kemudian Setelah itu Dibuat Dihubungkan ya Titik-titiknya itu Nah Membentuk garis Lengkung seperti ini Tidak perlu untuk Membuat sampai full Nah kita lipat aja Bagian tengahnya Baru kita Gunting Nah setelah Digunting Nanti polanya Akan terlihat Seperti Ini ya Jadi kalau dibuka Nah bentukannya Seperti ini teman-teman Untuk Rufflenya Nanti ya Next kita akan Buat pola Untuk lengan Bagian bawahnya Ini sesuai Dengan kolong lengan Itu kan 17,5 cm ya Jadi ini Saya satukan aja Bagian depan dan belakang Jadi nanti Hitungannya 17,5 Itu saya kalikan 2 Sama dengan 35 cm Kemudian untuk panjangnya Menyesuaikan aja ya Pola ini Belum dengan kampuh ya Teman-teman Jadi nanti Saat potong kain Harus diberi kampuh Di sekelilingnya 1 cm Kemudian di bagian bawah Itu 2 cm Karena kita akan Hem Atau lipat kecil Dan bagian atas Dikerut ya Oke sekarang Kita akan Mulai menjahit Nah ini Bagian badan depan Saya akan Mulai pasang Dulu Untuk Kancing ya Jadi ini Saya beri kain Viselin Yang ada lemnya Jadi kain tipis Untuk kancing Nah ini Nanti kita Setrika ya Untuk kain Viselannya Ke kain Nah kemudian Setelah Setrika Seperti ini Dengan menyisakan 1 cm Ya itu Di Sisinya Nah ini Kita lipat Kemudian kita lipat Lagi sesuai ukuran Viselin Nah ini Sudah saya jahit Setelah dilipat ya Kemudian Ini juga Bagian sisinya Sebelahnya Sudah saya jahit Oh ya Teman-teman Ini bagian bawahnya Jangan lupa Ini Kita Hem dulu ya Jadi kita lipat 1 cm 2 kali gitu Jadi 2 cm Nah jadi Seperti ini Melipatnya Teman-teman Yang sudah Mengikuti Video-video saya Yang sebelumnya Pasti tahu ya Cara menjahit Hemnya Atau menjahit Kecilnya Nah ini Untuk bagian belakang Saya ambil Dengan Sisi kain yang Bagus menghadap Kepita Kita akan Sambungkan Bagian bahunya ya Jadi nanti Ini Untuk bagian depannya Sebelah Kanan dan kiri Nah ini Saya akan Sambung bagian Bahunya Setelah Bahu Sudah dijahit Nanti Kita lanjut Ke bagian Badan Samping Kanan kiri ya Teman-teman Jangan lupa Ini Sekali lagi Untuk bagian bawahnya Nanti teman-teman Jahit Hem Dulu Nah ini Setelah saya jahit Hasilnya seperti ini ya Teman-teman Nah Jangan lupa Nanti setelah dijahit Di obras Kemudian Nanti Sebelah Sisa Bagian Kanan-kiri Yang tukpol Apa Baju bagian belakang Itu Dilipat Gitu ya Dijahit Kemudian Bahunya Ini juga Saya jahit Tindas Jadi Seperti ini Keliatannya Nanti kita Cocokkan Bagian kancing Apakah sudah Sama Panjangnya Nah Next Kita akan Pasang Ruffle Di bagian Lengannya Nah Teman-teman Berhubung Saya lupa Tidak Memvideo Cara potong Ruffle Ini saya pakai Kain lain Ya Teman-teman Jadi Kainnya Saya lipat Seperti ini Lipat Dua Kemudian Posisikan Pola Seperti ini Teman-teman Jadi bagian Atasnya Itu Tidak Diberi Kampuh Tapi Bagian Kerungnya Lengkungannya Atas dan Bawah Kita kasih Kampuh 1 cm Nah Oke Next Sekarang Kita akan Pasang Rufflenya Jadi Seperti ini Teman-teman Posisinya Nah Kita Jahit Keliling Setelah Dijahit Hasilnya Seperti ini Dan Selanjutnya Kita akan Pasang Bagian Lenggan Bawah Jadi Ini Bagian Atasnya Sudah Saya Jahit Kerut Dan Lebannya Disesuaikan Dengan Kolong Lengannya Kemudian Untuk Bagian Sambungan Nanti Posisikan Di Sebelah Bawah Lenggan Jangan Di Sebelah Atas Lenggan Nah Setelah Itu Kita Jahit Keliling Jadi Jangan Lupa Bagian Kerut Nanti Di Atas Saat Menjahit Oke Hasilnya Seperti ini Ya Teman Teman Lenggan Setelah Tersambung Nah Kemudian Sekarang Kita Akan Pasang Karet Untuk Sebelah Bawah Nah Ini Saya Jahit Dulu 1 cm Nah Kita Lipat Seperti ini Kemudian Kita Jahit Nah Setelah Dijahit Seperti ini Ya Teman Teman Hasilnya Ini Masih Satu Kali Lipatan Jahitnya Kemudian Kita Lipat Lagi Nah Untuk Lebarnya Lebar Kolangnya Sesuaikan Dengan Karet Yang Mau Dipakai Ya Ini Cukup 1 cm Aja Nah Nanti Dijahit Dengan Menyisakan Lubang Agar Bisa Pasang Karet Nah Karet Jangan Terlalu Ketat Juga Sesuaikan Dengan Lingkar Lengan Teman Teman Nah Ini Sudah Saya Jahit Saya Pasang Karet Dengan Bantuan Peniti Seperti Ini Teman Teman Bisa Dilihat Di Video Nah Ini Setelah Ketemu Ujung Ujung Karena Lebar Karet Kecil Jadi Saya Ikat Seperti Ini Kalau Teman Teman Mau Jahit Silahkan Di Jahit Ini Saya Ambil Gampang Lenggan Nah Setelah Itu Kita Rapikan Aja Kita Masukkan Kemudian Kita Atur Lebarnya Nah Nanti Bagian Yang Lubang Ini Kita Jahit Ya Jangan Lupa Dijahit Nah Selesai Kita Jahit Bagian Langannya Nah Ini Untuk Ruffle Saya Bis Untuk Pinggirannya Kemudian Untuk Lehernya Tinggal Kita Pasang Bisban Aja Dari Kainnya Caranya Nanti Bisa Dilihat Di Video Saya Sebelumnya Nah Jadi Keliatannya Seperti Ini Jadinya Teman Teman Untuk Blus Oke Terima Kasih Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Selalu Dukung Channel Saya Dengan Klik Subscribe Dan Tekan Lonceng Biar Update Dengan Video Terbaru Sampai Jumpa